Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya senang rasanya bisa menyapa teman-teman semuanya pada malam hari ini Video kali ini cukup spesial Karena saya membahas 5 warisan Yaitu warisan pusaka dari Prabu Siliwangi Benda pusaka itu bermacam-macam Lantas apa saja ya Benda yang menjadi warisan Prabu Siliwangi ini Katanya sangat sakli sekali Dan mungkin saudaraku semuanya bisa mendapatkan salah satunya Bisa mempunyai daripada salah satunya Sebelum saya jelaskan secara lengkap Silahkan untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe Kemudian tekan tombol loncengnya juga Jangan lupa agar bisa berlangganan video menarik Seputar benda bertuah yang saya update setiap hari pada channel ini Jadi gini kita lanjutkan Untuk 5 pusaka warisan dari Prabu Siliwangi Itu bermacam-macam bentuknya Mungkin teman-teman semuanya ada yang sudah mempunyainya Ada yang hafal dan pasti sudah di luar kepala hafalnya Yaitu yang pertama Warisan pusaka dari Prabu Siliwangi adalah Kujang berkodam macan putih Senjata kujang memang menjadi andalan dari Prabu Siliwangi untuk berperang Sekaligus kujang tersebut memiliki kodam yang sangat kuat Yaitu abdi ataupun penjaga Yaitu macan putih tadi Itu adalah yang pertama Kemudian yang kedua adalah ada lagi Kujang gaib Nah kujang gaib ini Energinya itu lebih sempurna daripada kujang macan putih Nah Tapi hampir sama bentuknya Tapi belum ada penyempurnaan dalam pembuatan bilah kerisnya Keris kujangnya ini belum penyempurnaan Tapi Kalau untuk segi energi dan kekuatannya sangat kuat sekali Nah Pusaka yang nomor dua ini Kujang gaib ini Itu tidak bisa diambil secara langsung begitu Jadi sampai sekarang Energinya itu masih bisa dirasakan Tapi wujudnya belum ada yang tahu Itu yang keris Kujang nomor dua itu tadi Nah biasanya orang awam Ataupun kita tahu ya Banyak yang Meniru Yang nomor satu Yang pusaka kujang Berhodam macan putih Nah itu bisa dibuat Bisa di Apa namanya Bisa di Usahakan Semirip mungkin dengan Mirip Prabu Siduangi Itu memang ada Ya Tapi yang kedua ini Mungkin Cukup Susah sekali didapatkan Ya Oke Kita lanjut Untuk pusaka yang ketiga Yang ketiga adalah Batu Mustika Berbentuk Dewi Kumbang Dewi Kumbang Ya setahu saya ini energinya memang Untuk Ya taulah ya Prabu Siduangi dulu itu Punya wibawa Punya aura Pesona daya tarik itu Yang sangat kuat sekali Apalagi untuk kaum hawa Prabu Siduangi Prabu Siduangi termasuk Paling Disegani Paling Dikagumi Banyak orang Dikagumi Para wanita Terutama Nah Energinya terpancar Dari Mustika tadi Dewi Kumbang Nah Energi ini Membuat Memakainya Ya Banyak sekali kok Mustika yang memang Punya kemampuan semacam itu Membuat pemakainya itu Punya energi wibawa yang sangat kuat sekali Punya Apa namanya Pesona yang sangat kuat sekali Tentunya harus diimbangi Kalau Mustika Ya Diimbangi dengan Secara lahir maupun batin Begitu Usaha nyata Nah itu yang Mustika yang nomor 3 tadi Termasuk kewarisan dari Prabu Siduangi Nah yang nomor 4 Ada lagi Batu Mustika Macan kembar Nah Mustika Macan kembar ini Ya Kodamnya juga sama Tetap Untuk Apa namanya Mohon maaf Kodamnya itu tetap Macan putih Nah Kalau untuk energinya Energinya memang untuk pengobatan Kemudian untuk wibawa juga Nah Kodam yang Macan putih Yang terdapat di Batu Mustika Macan kembar Nah Sebenarnya Prabu Siduangi itu banyak sekali Punya Abdi dalam Suatu Apa namanya Pasukan Dari gaib Yaitu Macan putih Jadi jangan heran Kalau memang punya Banyak sekali Warisan Yang berisi Macan putih Begitu Nah yang kelima Yang kelima adalah Warisan berupa Keris Ya Keris Keris ini Biasanya dipakai Sebagai Sarana Pamukkas Punya Ya ini saya Dengar dari guru-guru saya Bilah kerisnya itu Mirip Seperti Wujud manusia Bilah keris dari Warisan dari Siapa namanya Prabu Siduangi Sebenarnya ada Namanya Tapi saya Tidak ingin Menyebutkan Nanti takutnya Salah Karena masih Simpang siur Di sini Sebuah keris ini Wujudnya Bilahnya itu Mirip Wujud manusia Jadi Kekuatannya juga Sama Masih ada Kodam macan putihnya Dan sangat kuat sekali Nah Itulah tadi Lima Benda pusaka Warisan dari Prabu Siduangi Ya Yang mungkin Bisa Anda dapatkan Itu ada Beberapa Yang pertama mungkin Kujang Macan putih Itu saya bisa Membuatnya Bisa menyediakannya Untuk teman-teman semuanya Nah Yang kedua ini Cukup mustahil Susah Karena Kujang gaib ini Tidak Sembarangan Bisa dipakai Bisa diambil Mustika Itu bisa Nah Kalau untuk batu mustika Nanti saya carikan Mana yang Berokotan macan putih Tapi nanti mungkin Namanya berbeda Begitu ya Nah Jadi kalau ingin Mengoleksi Ingin menggunakannya Silahkan Ya terutama Kodamnya Berkodam Macan putih Oke Semoga Apa yang saya Sampaikan pada Malam hari ini Bisa memberikan Manfaat Untuk Saudaraku semuanya Sebagai referensi Sebagai referensi Jika ingin Cek Koleksi Mustika saya Bisa di Cek di situs BatuMustika.com Atau silahkan Tanyakan langsung Kepada saya Yang ada di Deskripsi Nomor saya Ataupun di atas ini Bisa Silahkan Menghubungi saya Begitu Semoga Bermanfaat Video kali ini Ya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih